Intro Selidah hari ini adalah pembagian bibit gratis bu, intinya apa bu hari ini? Ini adalah hasil daripada opal berpangan lestari yang merupakan kegiatan untuk percontohan pekarangan perkantoran yang mana bisa diadopsi atau ditanam juga di pekarangan masyarakat. Jadi hasil daripada opal ini diharapkan mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga juga ke arah ekonomi juga. Karena dari hasil tiap minggu akan termakan habis, sehingga mereka dari yang bisa makan akan mereka jual, sehingga peningkatan pendapatan keluarga itu ada. Jadi ini merupakan salah satu peningkatan ekonomi alternatif income bagi masyarakat itu? Betul, iya. Mungkin sasarannya bu, apakah khusus perkotaan atau bagaimana? Kita di tahun 2021 itu ada desa dan kelurahan di dalam kecamatan. Jadi semuanya, iya. Memang sebenarnya khususnya untuk kegiatan 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 ini untuk daerah-daerah yang rawan stunting dan rawan pangan. Seperti itu, iya. Tapi ke tahun 2021 kemarin kita juga mengisir daerah-daerah yang ada indikasi angkat stuntingnya. Itu kami jadikan peserta kegiatan untuk kegiatan 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 kegiatan. Sukses, mereka juga berterima kasih adanya kegiatan itu. Ibu-bu-bu KWP-nya karena setelan kami adalah kelompok wanita tanik. Mereka juga semangat untuk melaksanakan kegiatan itu. Yang mana di masa pandemi, sebelumnya ibu-ibu tidak produktif, dengan adanya kegiatan ini semakin produktif. Dan mereka juga merasa haru bahwa apa yang dia perbuat itu ternyata dapat bermanfaat bagi banyak orang. Dan saya dengar informasi juga pertanian mendapat peringkat yang cukup mengembirakan oleh kementerian. Itu apa, Bu? Itu adalah ekspor dari kelapa salit. Jadi kebar memang potensi sekali untuk pengembangan kelapa salit. Harga salit semakin naik, jadi masyarakat sekarang benar-benar merasakan. Dan hal itu, tersebut juga Kabupaten Kumbar dan Kabupaten yang mendapatkan penghargaan di haritan nasional. Yang diterima oleh Ibu-ibu Kepati di ekstana waktu itu. Mungkin harapannya, Bu, dengan ini, Bu? Pada masyarakat? Iya. Harapan saya, Kepati di ekstana waktu itu. mungkin harapannya Bu dengan ini pada masyarakat harapan saya kepada masyarakat yang khususnya yang saat ini ikut kegiatan di dinas ketengah pangan pada acara pembagian bisik secara gratis mereka dapat memanfaatkan bibit yang sudah kami berikan tersebut dapat mereka perihara dan berkembang kemudian juga kegiatan itu akan terus berkelanjutan tidak hanya yang ikut panen pada saat ini karena kita sudah seringkali untuk melaksanakan pembagian bisik secara gratis ini jadi mereka juga bisa mengembangkan memanfaatkan mengoptimalisasikan lahan pekarangannya untuk dapat ditanamu sayur demikian wancara kami kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Waringin Waragi terima kasih semuanya terima kasih